Halo Ko Friends, kita bahas soalnya yuk Dari soal diketahui Jumlah siswa yang gemar basket dan renang ada 56 anak Yang ditanyakan, selisih siswa yang gemar sepak bola dan volley adalah titik-titik anak Nah sekarang kita hitung nih Sebelumnya Ko Friends jangan lupa Presentase satu lingkaran itu sama dengan 100% Nah kita hitung dulu presentase basket dan renang Berarti 18% ditambah dengan 10% Hasilnya berapa nih? Benar banget, hasilnya adalah 28% Nah selanjutnya perhatikan ya Presentase volley dan tenis meja Jika dijumlahkan itu adalah 25% 25% itu didapat karena disini ada keterangan siku-siku Besar sudut siku-siku itu adalah 90 derajat Nah 25% itu didapat dari besar sudut siku-siku per besar sudut satu lingkaran penuh Yaitu 360 derajat Lalu dikalikan dengan 100% Nah sekarang kita hitung nih Berapa ya hasilnya? 90 derajat dan 360 derajat Sama-sama bisa kita bagi 90 derajat 90 derajat dibagi 90 derajat sama dengan 1 360 derajat dibagi 90 derajat sama dengan 4 Selanjutnya 4 dan 100% sama-sama bisa kita bagi 4 4 dibagi 4 sama dengan 1 100% dibagi 4 sama dengan 25% Lalu kita kalikan 1 per 1 sama dengan 1 1 dikali 25% sama dengan 25% Nah berarti benar ya Presentase volley ditambah tenis meja itu adalah 25% Selanjutnya kita cari presentase dari volley Maka presentase volley itu sama dengan 25% dikurangi presentase tenis meja Kita masukkan presentase tenis mejanya Yaitu 13% 25% dikurangi 13% hasilnya berapa nih? Benar banget Hasilnya adalah 12% Nah sekarang kita hitung dulu Sepak bola itu presentasenya berapa persen? Maka presentase sepak bola itu sama dengan presentase satu lingkaran Dikurangi presentase renang Dikurangi basket Dikurangi bulu tangkis Dikurangi volley Dikurangi tenis meja Kita masukkan di angkanya 100% Dikurangi 10% Dikurangi 18% Dikurangi 15% Dikurangi 12% Dikurangi 13% Sama-sama pengurangan Jadi kita hitung dari yang letaknya lebih depan dulu Lalu kita dapat nih Setelah dikurangi semuanya Hasilnya adalah 32% Coference bisa hitung sendiri pengurangannya di rumah ya Selanjutnya kita cari nih Selisih presentase sepak bola dan volley Selisih itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil Jadi sepak bola presentasenya 32% Lalu volley presentasenya 12% Maka presentase sepak bola dikurangi presentase volley Jadi 32% dikurangi 12% Kita hitung sama-sama yuk 32 dikurangi 12 2 dikurangi 2 sama dengan 0 3 dikurangi 1 sama dengan 2 Jadi kita dapat hasilnya adalah 20 Kita tulis deh hasilnya Sama dengan 20% Selanjutnya kita cari nih Selisih siswa yang gemar sepak bola dan volley Maka selisih siswa yang gemar sepak bola dan volley Itu sama dengan presentase yang ditanya Per presentase yang diketahui Dikali nilai yang diketahui Nah sekarang kita lihat nih Presentase yang ditanya adalah selisih presentase Sepak bola dan volley Lalu presentase yang diketahuinya adalah presentase basket dan renang Nilai yang diketahuinya adalah jumlah siswa yang gemar basket dan renang Yaitu 56 anak Nah sekarang kita masukkan nih angkanya Berarti 20% per 28% dikali dengan 56 Nah sekarang kita hitung deh 28% dan 56 Sama-sama bisa kita bagi 28 28% dibagi 28 28% sama dengan 1% Lalu 56 dibagi 28 Itu sama dengan 2 Nah sekarang kita kalikan 20% per 1% sama dengan 20 Selanjutnya 20 kita kalikan dengan 2 Kita hitung bareng-bareng yuk 2 dikali 0 sama dengan 0 2 dikali 2 sama dengan 4 Jadi kita dapat hasilnya adalah 40 Kita tulis deh hasilnya Sama dengan 40 anak Jadi selisih siswa yang gemar sepak bola dan volley Itu adalah 40 anak Selesai deh sampai sini Gampang kan soalnya Tetap semangat belajarnya ko friends See you guys 22 22 21